Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah paket Seperti yang kalian lihat di depan saya, ini ada paket ya Kita akan unboxing dan kita akan review rakyat dari brand Yonex Yang serinya Astroch 88 Play generasi ketiga yang keluar di tahun 2024 Kemarin waktu saya memberikan review untuk Astroch 88 D Pro S Pro generasi ketiga Itu banyak yang komen ya, minta direviewkan seri launya ya Jadi ini sudah kita hadirkan dan kita akan unboxing, kita akan review ya Tapi pada sepatah kali ini kita baru sebatas review spek, detail dan juga kita akan melihat penampakannya bagaimana Dan seperti biasa kita akan melakukan pengukuran untuk berat dan paper reel dari rakyat ini Untuk mengetahui karakter rakyatnya seperti apa Ya meskipun kita sudah tahu ya guys ya, untuk seri Astroch ini termasuk raket tipe power Tapi nanti kita akan lihat, dia kecenderungannya seperti apa ya Dan dengar-dengar ini jadi salah satu raket seri Play di brand Yonex yang terbaik ya Ter-the-best, yang ada peningkatan, yang secara feel itu lebih baik Mendingan daripada seri-seri Play Yonex yang lain Nah, bikin penasaran kan Oke langsung aja kita mulai unboxing dan review raketnya guys Oke guys, jadi ini sudah kita unboxing guys dan tinggal kita buka aja Nah, ini dia raket yang kita pesan guys ya Ini saya dapat kaos guys ya Kita singkatkan dulu Nah, ini dia Yonex Astroch 88 Play generasi ketiga ya Yang keluar di tahun 2024 ya Untuk harganya ini kalau kalian beli paket terendah itu di angka Rp719.000 ya Di angka sekitaran itu ya Tapi berhubungi kemarin saya menggunakan voucher ya Voucher saya belinya lewat Shopee guys Jadi ini jatuhnya di angka Rp600.000an guys ya Nah, jadi paket voucher jadi harganya lebih murah guys ya Oke, ini kita singkatkan dulu Jadi saya dapat kaos guys Kemudian dapat ini juga ya Overgrip dari Yonex Kemudian tentu aja raketnya guys ya Untuk Botox-nya ini kita singkatkan dulu Kita buat ini guys ya Nah, ini dia guys Raketnya ya Kita akan lihat penampakannya guys Nah, seperti ini ya Oke, ini yang saya rasakan fill-nya Kemungkinan ini 4U ya guys ya 4U mungkin lebih-lebih dikit ya Karena fill-nya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan ya Kalau kita perhatikan sekilas ini memang modelnya mirip dengan desainnya guys ya Mirip dengan seri pro-nya guys ya Nah, disini Sebentar guys Nah, saya juga membawa Astro 88D Pro ya Generasi ketiga yang merupakan seri tertingginya Kalau kita perhatikan sekilas ya Memang ada kemiripan guys Dari segi desainnya ya Oke Nah, sekarang kita akan lihat penampakannya guys ya Nah, seperti ini Raketnya ya Oke, secara desain kurang lebih sama ya Dengan finishing ini dibuat matte atau doff ya Dan di bagian frame-nya atau bagian head-nya Ini ada kombinasi antara glossy dan juga matte Jadi ini menarik guys ya Oke, kemudian kita beralih ke bagian atas guys ya Nah, kita mulai dari bagian atas dulu Model frame-nya seperti ini Ini standar Tidak compact Dan kalau kita bandingkan dengan seri pro-nya Memang untuk yang play ini dia lebih lebar ya Heating area-nya lebih luas Otomatis switch spot-nya lebih besar guys ya Dan memang kalau untuk seri play itu ditujukan buat Pemain yang secara kelas itu pemula Hobis, just having fun Ya, sekedar mencari keringat ya Kalau yang seri pro-nya Ini heating area-nya lebih kecil ya Karena dibuat lebih compact ya Sedikit lebih compact Karena memang secara user yang menggunakan raketnya itu adalah Mereka yang secara jam terbang udah lumayan ya Intermediate ke atas lah ya Yang sudah memiliki Apa guys ya? Pukulan yang bagus ya Jadi akurasinya mereka juga bagus ya Kalau ini ya buat kalian-kalian yang pemula Atau hobis, just having fun mainnya ya Oke, seperti itu Dan untuk jumlah grommetnya kita perhatikan disini ada 76 Ya, tidak ada grommet U ya Tumben-tumben ini guys ya Yonex tidak ada grommet U di bagian bawahnya ya Oke, kemudian ada grommet sambung guys Atau continuous grommet ya Di bagian atas Jadi kurang lebih ini sama seperti Astro 88D Pro-nya ini guys ya Dan S Pro juga ada seperti ini ya Oke, kemudian untuk cekungan warframenya disini guys Oke, jadi pas di tengah Kemudian ini frame shape-nya itu dia AeroBox Jadi kurang lebih sama seperti seri Astro Generasi ketiga ya guys ya Kemudian untuk keterangan yang ada di bagian framenya Ini bisa kita lihat ada isometri Kemudian ada play disini Kemudian hanya itu saja guys Oke, hanya itu saja Kemudian kita ke T-joinnya Ada logo Yonex Kemudian kita ke shaft-nya Untuk shaft-nya ini medium guys ya Oke, medium Mediumnya Yonex itu terasa lebih kaku daripada medium di brand lain ya Dan rata-rata stiffness Yonex itu standarnya berbeda Dengan racket di brand lain Rata-rata Yonex itu dia lebih apa guys ya Lebih kaku ya Jadi mediumnya itu terasa ke stiff ya guys ya Oke, seperti itu Kemudian keterangan yang ada di bagian shaft-nya Kita bisa melihat disini ada nama serinya Astro 88 play ya Jadi berbeda dengan seri-seri sebelumnya Dulu kan ada Astro 88 D sama S Itu turunannya dari pro itu banyak sekali Ada tour, ada game, kemudian play Kalau yang Astro 88 generasi ketiga Ini dia untuk yang seri play-nya cuma satu Jadi nggak ada S ataupun D Jadi Astro 88 play ya Hanya itu saja Kemudian disini bisa kita lihat Developed by Yonex in Japan Dan made in-nya made in China ya Seri play semuanya made in China Kemudian disini kita bisa lihat ada materialnya Full grafit, racket, dan slim sah ya Tentu ada harga, ada perbedaan material Yang berbeda dengan Astro 88 D Pro yang seri pro-nya ya Nah, karena harganya lebih murah Tentu materialnya ya hanya full grafit aja Nggak ada teknologi yang lain ya Oke, kemudian kita bisa lihat disini HTV balance dengan 10 mm longer ya Kemudian hanya itu saja Kemudian di bagian cone-nya seperti ini Jadi cone-nya biasa saja ya Berbeda dengan yang seri lebih tinggi Yang sudah menggunakan kayak EBK Plus gitu ya guys Ini biasa saja ya Di bagian cone-nya kita bisa lihat disini ada logo Nama brand-nya, hologram-nya, logo PPSI-nya Kemudian untuk beratnya disini 4U Dengan grip size-nya G5 ya Untuk tensennya ini 20-28 LBS ya Dan semua seri racket play Di Yonex Dan rata-rata Yonex itu bermainnya di angka segitu guys ya 28 LBS ya Cuma untuk yang seri pro itu Berani guys, berani ditarik hingga 30 Atau bahkan lebih itu bisa guys ya Kalau yang seri play Saya sarankan kalian sesuai dengan rekomendasi yang ada disini Karena kalau ditarik lebih Mungkin ada yang bisa Tapi resiko untuk patahnya itu besar guys ya Oke, seperti itu Kemudian logo nama brand-nya lagi Kemudian disini ada kode racket-nya ya Untuk grip size-nya Ini G5 ya G5-nya Yonex itu memang sedikit besar menurut saya guys ya Oke, kemudian Kita ke bagian end cap-nya Nah, end cap-nya seperti ini ya Nah, sekarang kita akan lihat Untuk berat dari racket ini ya Kalau 4U itu di angka 80-84 sekian gram ya Nah, tapi biasanya kalau Yonex Beberapa yang pernah saya review ya Untuk seri play-nya Itu nanti dia jatuhnya di angka 84-85 guys ya Nah, kalau yang ini bagaimana Oke, kita lihat guys Nah, untuk racket ini Beratnya di angka Sementara ini Kayaknya kok tidak Tidak bisa berdiri ya Saya tidurkan aja Oke, karena ada plastiknya guys Nah, disini beratnya 86,9 guys Kalau dibulatkan 87 Nah, seperti itu kan ya Kalau Yonex begitu ya Yang pernah saya review 4U-nya itu nanti dia lari Ke 80-85, 86 ini Bahkan 87 guys ya Oke, tetapi Kalau saya rasain Dan berisi kosongan Ini beratnya Tidak terlalu berat Dan tidak terlalu ringan ya Tapi ya, karena memang Belum ada senarnya Jadi, hafifnya memang Tidak begitu berat ya Sekarang kita coba lihat Untuk BP-nya Ada di angka berapa guys ya Oke, ini sudah di tengah Kita tandai di sini Set Dan kita akan lihat Untuk BP-nya Ada di angka berapa ya Kalau Astro Karena dia seri power Mestinya di atas 295 guys ya Oke Disini tidak sampai 300 Tapi di atas 295 Tepatnya di sini Di angka 297 guys 297 ya Dengan melihat Kombinasi beratnya 87 Kemudian BP-nya 297 Tentu rakyat ini Memiliki General power Yang lumayan ya BP-nya Tidak terlalu tinggi Meskipun sudah Termasuk HTV Jadi ini Mestinya Feel all run Juga masih ada Buat kalian yang Apa guys ya Mau kontrol-kontrol Olah-olah Kemudian Drive Mestinya ini Masih enak ya Cuma memang Dia Ada kelebihan Atau Keunggulan Di power-nya Guys ya Itu dari Yang kita Baca Dari Berat Dan BP-nya Seperti itu guys ya Oke Saya rasa cukup sekian Review kita kali ini Baru sekedar Memberikan review Spek dan detail Juga penampakan Dari Astroch 88 Play Ditunggu ajar Untuk review Pemakaiannya Dan Menurut saya Melihat Rakyat yang sekilas Ini mestinya Enak guys Untuk bermain power ya Dan untuk all run Mestinya masih Akan terasa sedikit Oke Tengah sudah menonton Buat teman-teman yang sudah mencoba Rakyat ini Boleh seri pengalaman kalian Apakah Astroch 88 Play ini Lebih Mendingan Lebih Asik Lebih enak Daripada Seri Play Terdahulu ya Baik itu Aksaber Astroch 88 Dplay Splay Atau 77 Play ya Boleh Comment di bawah Kita jumpa lagi pada video lain Salam sehat Assalamualaikum